Intro Anda kembali dalam AIN News Prime Kita lanjutin kembali berbincang Saya ke Bung Said Bung Said menurut Anda Sistem seperti apa sih yang paling pas? Sistem pemilu yang paling pantas dan pas untuk Pemilu legislatif dan juga milu presiden secara serentah 2019 Kalau bicara sistem itu memang luas sekali cakupannya Mulai dari proses pendaftaran Verifikasi sampai dengan konversi suara macam-macam Itu juga bagian dari sistem pemilu sebetulnya Tetapi yang kalau kita merujuk pada Yang Anda maksud ini adalah pemilu serentak Memang ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan 2019 itu sudah serentak Maka aturannya juga harus disesuaikan Termasuk sistem tadi itu Jadi misalnya termasuk di syarat presidencial threshold Apakah masih relevan untuk digunakan kembali? Padahal di putusan mahkamah juga dikatakan Dengan ketentuan pemilu serentak ini Diperlukan aturan baru Adalah diperlukan aturan baru Nah sehingga aturan baru tadi itu juga Bisa dimaknai salah satunya Sebagai perubahan Dari yang tadinya Menggunakan presidencial threshold Menjadi tidak lagi menggunakan Presidencial threshold Nah kalau kita kaitkan Misalnya ini dikait ada kekhawatiran Soal banyaknya jumlah peserta dan sebagainya Anda tahu Ketika dirumuskan pasal di konstitusi Tentang pencalonan presiden Sampai dengan keterpilihan presiden Itu dulu dibayangkan oleh Para anggota MPR Mereka itu ada usulan-usulan Selain dari partai politik Juga boleh dari ormas calon presiden Boleh LSM Boleh lembaga-lembaga masyarakat Mencalonkan presiden Yang kita kenal sebagai capres independen itu Tapi kemudian setelah ini dibahas panjang lebar Mulai muncul kekhawatiran Ini jumlahnya akan Tidak bisa meledak lah Kira-kira begitu ya Akan banyak sekali Oleh karena itu Perlu dibatasi Jadi pembatasan presiden Sial threshold Ini adalah pembatasan yang kesekian kalinya Di awal kita sudah dibatasi tadi gitu Dibatasi dengan calon independen Tidak boleh muncul Soal presiden Sial threshold Atau ambang patas ini Yang sedang dibahas Seperti ini Nampaknya tidak boleh lepas dari peta politik Yang kita pahami saat ini Katakanlah Golkar Dan juga PDIP Yang mendukung adanya 20% Untuk presiden Sial threshold Untuk Golkar utamanya Sudah mendukung dan mencalonkan Pak Jokowi untuk maju kembali 2019 PDIP Partai Pengusungnya Mungkin besar akan mencalonkan kembali Beliau Dan sejumlah partai pendukung lainnya Apakah Suara yang berbeda juga akan Membawa suara yang sama Dan ini adalah politik saling jegal Ya wajar kok Kita gak boleh juga antipati Ada Golkar Mau mengusung siapa Hak Golkar gitu Sepanjang konstituennya setuju PDIP mau mengusung siapa Gerindra mau mengusung siapa Partai-partai yang lain mau mengusung siapa Ya kita Apa namanya Jangan juga kemudian Merasa bahwa Bahwa partai itu Gak boleh ini Gak boleh itu gitu ya Gak boleh Calon presiden yang ini Harus calon presiden yang lain gitu Saya kira Pembatasan-pembatasan semacam itu Itu Harus dibuat secara adil Dan itu harus dituangkan dalam Undang-undang pemilu yang sekarang sedang dilahas Secara untung rugi dalam politik Jika pada akhirnya Presidential threshold itu dihapuskan Apakah yang begitu dilemahkan posisinya Atau tidak menguntungkan adalah Tidak ada yang dirugikan Tidak ada yang dirugikan Atau status kurang Tidak ada yang dirugikan Gitu Presidential thresholdnya Itu dinihilkan Atau ditiadakan Gak ada kerugiannya Paling tidak dia Bisa menjegal calon-calon lain untuk maju Ya kan kalau dia Dia juga bisa mengusung Tetap mengusung Kecuali misalnya Dengan Kalau nihil Tanpa presidential threshold Maka Penguasa hari ini Gak boleh lagi mencalonkan Misalnya Nah itu oke Ini kan enggak Boleh saja Justru biasanya Kalau incumbent itu kan Kecenderungannya akan didukung Oleh Lebih banyak partai Kecenderungannya begitu Jadi saya kira gak ada yang perlu dikhawatirkan Soal itu Saya ke Bung Nizar Bung Nizar sudah siap tidak Dengan kalkulasi risiko politiknya Jika Presidential threshold itu dihilangkan Akan ada 10 calon presiden 20 bisa Bahkan bisa lebih banyak lagi Begitu Dengan iklim politik Dengan Kesiapan Demokrasi kita Masyarakat kita Sebetulnya Perdebatan ini Sudah lama di Bansus Tandasan Filosofi Filosofi Sosiologi sudah Tinggal Tiga memutuskan Dan partai Gerindra hari ini sudah Mempunyai sebuah keputusan Kita sudah menghitung Dengan tanpa Adanya tersut itu Tanpa adanya batang batas Kita juga Sudah berhitung Karena kekhawatirannya Yang ada bukan demokrasi Tapi demokrasi Oh tidak Ini kan sebuah pilihan Memberikan hak yang sama Kepada partai lama Atau juga partai baru Untuk bisa menjalankan Capres Atau juga Cawapres Memberikan kesetaraan Kepada partai baru Kalau mau diambil Haknya silahkan Tidak diambil haknya Silahkan Kalau hak-hak itu Tidak diberikan Maka ada keterbatasan Kita tidak usah khawatir Ini calon terlalu banyak Kemudian Legitimasinya kurang Dan lain sebagainya Saya pikir ini Haknya partai sekarang Menunjukkan kepada masyarakat Dan kesetuaiannya Bahwa kaderisasi Yang ada di partai Masing-masing Di Gerindra PDIP Dan partai-partai yang lain Misalkan Atau partai-partai baru Itu jalan Jadi tidak ada Tidak ada buntunya demokrasi Atau tidak ada Keterlisasi Kan kekhawatiran Kekhawatiran kita Berikanlah kesempatan itu Pada partai-partai baru Atau partai lama Silahkan untuk memilih Diambil haknya Silahkan Tidak mau ambil haknya Silahkan Masyarakat tinggal memilih Ini rakyat juga Jangan ditakut-takuti Nanti jumlah presiden Akan puluhan Seperti Anda katakan Menurut saya tidak Anda harus ingat Untuk bisa menjadi Jadi yang boleh mengusulkan Calon presiden apabila Tidak ada presidensial threshold Adalah Bukan semua partai Tapi partai peserta pemilu Untuk bisa menjadi Peserta pemilu Saratnya itu berat Verifikasi ke BU 100% di provinsi 70% kebanyakan kota Dan seterusnya Itu tidak 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 bisa dipenuhi Oleh semua partai Karena kalau bisa dipenuhi Dari kemarin itu Peserta pemilu kita banyak Pasti banyak Oke Artinya kalau kita lihat hari ini Ada 10 partai di parlemen Gitu kan Ada peserta 2014 Yang tidak ada kursi Di DPR RI PBB dan PKPI Ada beberapa partai-partai baru Sisanya Kita tidak melihat Ada pergerakan mereka Untuk konsolidasi di daerah Membentuk kepengurusan Mempersiapkan diri pemilu Kita tidak dengar itu Artinya Jumlah partai politiknya Jumlahnya tidak akan Jauh beda Seperti kemarin Jadi kalau dikatakan 20 sekian puluh Tidak mungkin Karena satu partai Hanya boleh mengusulkan Paling banyak satu Dengan demikian Jumlah calon presiden Paling banyak Adalah sejumlah Partai politik Peserta pemilu Dan itulah yang Sudah disebutkan Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Oleh karena kita Tidak usah khawatir Jumlah presiden Akan segitu banyaknya Kita akan bahas Setelah lagi Dan Mirsa Tepatlah bersama kami Di iNewscribe Jumlah 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 Terima kasih.